Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Sivitas Akademika yang saya hormati para dosen, tenaga kembidikan dan tentu saja para mahasiswa yang saya kira sudah sangat rindu sekali untuk datang ke kampus kita tercinta Hari ini kita akan mendengar secara langsung persiapan dan kesiapan pembelajaran tatap muka secara bertahap di IPB University yang hadir secara langsung pada kesempatan hari ini saya ingin menyapa juga Pak Rektor Prof. Arif Satya Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Dan juga hadir bersama kita Pak Derajat Martianto selaku wakil Rektor bidang pendidikan dan kemasiswaan Pak Rektor, dengan adanya edaran dari Grisian Dikti untuk pembelajaran tatap muka Nah bagaimana ini IPB pertimbangannya Rencananya seperti apa Pak? Ya, kami sudah mengeluarkan surat edaran tentang rencana pertemuan tatap muka yang akan dimulai pada 18 Oktober dihususkan untuk mahasiswa semester 5 Dan setiap fakultas memiliki perencanaan sendiri yang berbeda satu sama lain karena tergantung dari masing-masing kesiapan prodi dan pengumuman sudah bisa diakses nanti segera Pak Rektor 1 bisa menjelaskan secara detail Namun prinsipnya adalah bahwa kita melakukan secara bertahap untuk satu dalam rangka untuk uji coba kemudian yang kedua dalam rangka untuk mengantisipasi adanya risiko-risiko yang bisa saja muncul sehingga yang kita perlukan adalah peningkatan kapasitas untuk memitigasi risiko Kita sudah menyiapkan lebih dari 200 tempat tidur di kampus in case ada hal-hal yang tidak diinginkan Kita sudah siapkan rumah sakit lapang dengan standar rumah sakit Kita sudah siapkan poliklinik dengan standar yang sangat memadai Artinya kapasitas kita untuk memitigasi risiko itulah justru yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan di IPB ini Jadi memang protokol kesehatan tetap menjadi prioritas Pak ya? Tentu, keselamatan nomor satu Keselamatan nomor satu dan kita ingin meyakinkan orang tua juga bahwa kalau Anda masuk IPB kondisinya aman dan kalau ada apa-apa IPB sudah siap itu yang penting untuk meyakinkan para orang tua semua sehingga orang tua pun melepas putra putrinya ke IPB dengan rasa tenang Baik terima kasih Pak Rektor Selanjutnya Pak Dirajat tadi Pak Rektor menyampaikan kalau mahasiswa yang datang kampus adalah semester lima tapi ada syarat-syarat khusus lainnya enggak? Apakah harus vaksinasi lengkap dan sebagainya? Ya, syarat-syarat khusus ini memang sesuatu yang sifatnya wajib ya karena kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Bogor yang di dalam surat itu juga mensyaratkan beberapa hal ketika PTM atau pertemuan tetap muka itu harus dimulai ini akan dimulai syarat yang khusus yang pertama kalau dari pemerintah ya semua yang masuk ke kampus seharusnya sudah vaksinasi lengkap karena itu nanti kita juga akan menerapkan metode untuk bisa melakukan screening itu sesatu yang kedua kita meminta bahwa setiap mahasiswa yang akan masuk ke kampus harus mendapat izin orang tua karena bagaimanapun juga ini kondisikan membaik tapi belum 100% aman jadi pasti selalu ada resiko nah itu harus ada izin orang tua supaya mahasiswa apa namanya datang ke kampus itu tidak atas kehendaknya sendiri saja gitu ya karena peran orang tua ini menjadi sangat penting juga itu dua syarat yang paling utama nah yang ketiga seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor kita ini kan sekarang dalam proses latihan untuk membuka lagi kampus secara lebih luas karena satu setengah tahun kan kita tidak membuka kampus ini untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga yang kita lakukan ya hanya bertahap gitu bertahap sampai kemudian nanti dari latihan-latihan ini kita bisa menemukan mana yang harus diperbaiki dan sebagainya Insya Allah nanti di semester depan akan kita buka lebih luas lagi nah kembali lagi pada syarat tadi andai kata ada juga mahasiswa yang misalnya baru mendapatkan satu kali vaksinasi misalnya nah kita di IPB juga akan berusaha untuk semaksimal mungkin seperti yang selama ini sudah kita lakukan juga ya kita melakukan layanan-layanan untuk melengkapi vaksinasi itu supaya semua yang ada di dalam ini aman dan ketiga syarat yang lain adalah mahasiswa harus mau bersedia untuk menandatangani nanti satu surat yang isinya adalah bahwa dia bersedia melaksanakan prokes dengan sebaik-baiknya baik di dalam kampus maupun di luar kampus saya kira itu tiga syarat utama yang ya baik tadi setara Pak Terejur menyampaikan secara bertahap artinya di setiap masing-masing fakultas ini berbeda-beda ya Pak dari kegiatan perkuliahnya praktikumnya sampai mungkin ujian skripsi dan sebagainya itu kebijakannya seperti apa Pak? pertimbangan dari masing-masing fakultas mungkin ada yang bisa hybrid tapi juga ada yang masih tetap daring dan sebagainya memang kesiapan fakultas ini berbeda-beda karena juga karakteristik pembelajaran di setiap fakultas kan berbeda-beda ada yang fakultas yang nyaris seluruh perkuliahan maupun praktikumnya itu bentuknya kan kelas biasa saja ya paling bantai responsi nah itu tidak masalah itu kita supaya tidak membuat kampus di tahap awal itu terlalu padat kuliah maupun praktikumnya bisa secara daring tapi untuk program studi-program studi yang memerlukan praktikum yang ini adalah aspek yang paling tertinggal dari proses pembelajaran kan kita melakukan survei sebagian besar lebih dari 50% mahasiswa menyatakan bahwa ketercapaian pembelajaran itu masih tidak maksimal untuk aspek skill ya nah sehingga kita mendorong bahwa yang bertahap itu nanti bukan hanya mulai dari semester 5 kemudian tidak semua program studi tapi juga yang diberikan kepada mahasiswa itu kita fokuskan pada hal yang paling dibutuhkan dulu yaitu praktikum nah praktikum ini nanti akan diberikan dalam dua bentuk yang pertama ini masih mengikuti praktikum perkuliahan dan mungkin juga masih departemen juga tidak langsung membuka semua mata kuliah ada praktikannya tapi secara periodik nanti di bulan Januari jadi kita akan membuka praktikum-praktikum yang terpadu yang bentuknya itu gabungan antara praktikum beberapa mata kuliah menjadi satu praktikum kegiatan praktikum yang sebabnya untuk menutupi ya lubang-lubang yang kemarin belum bisa ditutupi dari penyelenggaraan perkuliahan secara online saya kira itu baik terima kasih atas penjelasannya Pak Derajat Pak Rektor balik lagi nih ini kan nanti yang akan kembali semester lima Pak dulu semester lima itu sudah sempat pernah datang dan tinggal di kampus sebelum pandemi nah kira-kira kalau para mahasiswanya semester lima nanti kembali ke kampus ada yang berbeda nggak Pak dari kampus kita ya silahkan mahasiswa nanti bisa keliling kampus bisa melihat berbagai fasilitas telaga inspirasi kemudian ada taman integritas ada poliklinik yang sudah kita renovasi kita lihat lagi nanti lapangan bola yang sudah insya Allah semakin baik lapangan bulu tangkis yang semakin baik dan juga gedung kuliah baru gedung kuliah baru yang bisa dinikmati sebagai satu bentuk smart apa namanya building dan itu moga-moga mahasiswa semakin nyaman kita berusaha memberikan sebaik-baiknya untuk menyambut mahasiswa karena saya juga rindu mahasiswa ah iya kami semuanya di IPB rindu sama mahasiswa dan Mas Zha nanti dijamin surprise ya Pak ya Insya Allah moga-moga jadi banyak tempat-tempat yang instagramable nanti yang bisa jadi spot-spot ya bagi mahasiswa terakhir Pak ada harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa nanti yang datang ke kampus ya pesan saya adalah mahasiswa yang akan segera masuk mengikuti pertemuan tetap muka untuk kegiatan praktikum untuk mahasiswa semester 5 saya berharap satu prokes harus ditaati kita sama-sama jaga kondisi agar kampus benar-benar aman sehingga keselamatan kita terjaga dan proses pembelajaran berlangsung dengan baik namun juga bagi para mahasiswa yang belum mendapat kesempatan untuk masuk kampus memanfaatkan channel-channel yang ada jadilah seorang pembelajar sejati yang menjadikan rumah sebagai sekolah dan setiap orang adalah guru oleh karena itu pembelajar sejati itu salah satu harapan kita dan kita mengharapkan semua mahasiswa sehingga seorang pembelajar yang agile yang powerful terima kasih Pak Rektor Pak Drajat mungkin ada yang disampaikan ya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kan sekaligus sebagai uji coba ya jadi keberhasilan uji coba ini akan sangat mempengaruhi keputusan kita untuk semester berikutnya jadi keberhasilan uji coba ini akan sangat tergantung juga dari partisipasi mahasiswa karena tadi Pak Rektor sudah menyampaikan keamanan itu nomor satu jadi kalau nanti begitu masuk sampai akhir semester tidak ada kejadian-kejadian penularan dan sebagainya tentu itu akan menjadi faktor penting untuk pengambilan keputusan ke depan jadi sekali lagi kami berharap seperti tadi dipesankan Pak Rektor mari kita saling melindungi melindungi diri sendiri dan melindungi teman-temannya supaya kita segera bisa semuanya bukan hanya semester lima masuk ke kampus yang saya yakin semua mahasiswa rindu kampus Pak Rektor juga kita semua rindu mahasiswa gitu kan ya dosen-dosen pun juga rindu kampus jadi mari kita wujudkan kampus yang aman dan sehat bersama-sama baik terima kasih Pak Rektor terima kasih Pak Derajat kepada para mahasiswa kami siap menyambut selamat datang kembali di kampus PB Tercinta mudah-mudahan uji coba kita di semester ini berhasil dan nanti semester genap ke depan bisa lebih banyak lagi ya Pak Rektor Pak Derajat mahasiswa yang bisa datang di kampus pesan kami terakhir pastikan anda mendapatkan izin dari orang tua pastikan anda mengunduh aplikasi peduli-lindungi dan bagi yang belum vaksin segera informasikan kepada kami karena nanti di IPB anda juga akan bisa mendapatkan vaksinasi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih